DPRD Tanjung Cabung Barat, Senin pagi kembali menggelar rapat paripurna ke-4 dalam rangka menyampaian laporan Badan Angkaran pendapatan akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, penanda tanganan berita acara dan sambutan bupati atas keputusan DPRD terhadap pra-perda tentang perubahan APBD Kabupaten Tanjung Cabung Barat tahun angkaran 2022. Rapat dipimpin langsung dan dibuka oleh Ketua DPRD Tanjung Cabung Barat, Abdullah. Guna mempercepat realisasi anggaran APBD perubahan tahun 2022, DPRD Tanjung Cabung Barat kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan Badan Angkaran Pendapatan Akhir fraksi-fraksi DPRD, pengambilan keputusan DPRD, penanda tanganan berita acara dan sambutan bupati atas keputusan DPRD terhadap pra-perda tentang perubahan APBD Kabupaten Tanjung Cabung Barat tahun anggaran 2022. Rapat paripurna ini dinilai penting dilakukan agar anggaran APBD perubahan dapat dirancang dan direalisasikan serta dirasakan masyarakat. Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Cabung Barat, Abdullah. Membujuk bagian pasangan fungsi anggaran Ketua DPRD sebagai lupa-lupa daerah dalam menyusahkan kemampuanan biara. Hasil kelasan ini... ...dari fraksi DPRD mengakosiasi positif atas kejadian keras kita yang hadir kemarin ini. Semoga APBD berhasil bergantungan sampai hari ini, mudah-mudahan dapat memikirkan dan sejahtera masyarakat Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Pimpinan dan Peranggota DPRD... ...pada Tuhan dan Maesah, Praksi kami, Praksi Kabungan Tanjung Cabung Barat persatu, dapat berima dan dituduhi raporkan tentang perubahan politik Kabupaten Tanjung Cabung Barat setahun anggaran 2022 menjadi peraturan daerah Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Demikian, saya akan menyampaikan... ...tentang perubahan APBD Kabupaten Tanjung Cabung Barat tahun anggaran 2022, saya ucapkan terima kasih kepada APB yang sudah. Ia telah memberikan kesempatan kepada Praksi Kediri Perjuangan, menyampaikan dapat akhir Praksi pada notar waktu uang dan raperta tentang perubahan APBD Kabupaten Tanjung Cabung Barat tahun anggaran 2022. Berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi, pada intinya sejumlah fraksi menyetujui untuk dibawa ke tahap selanjutnya, sehingga perubahan APBD dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku dan dapat direalisasikan segera. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanjung Cabung Barat Anwar Sadat menyampaikan, ia sangat mengapresiasi atas dukungan sejumlah legislatif, sehingga anggaran APBD perubahan dapat diproses ke tahap selanjutnya. Dengan demikian, ia selaku Bupati berharap kepala-kepala OPD untuk melengkapi administrasi selanjutnya, sehingga anggaran APBD perubahan ini dapat direalisasikan sesuai aturan dari OPD masing-masing. Profesional dalam menyusun anggaran APBD sebagai muara akhir dalam implementasi perencanaan yang kita susun. Apalagi saat ini, seluruh proses tersebut telah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dabri, sehingga seluruh proses dan tahap tersebut dipantau dan dikevaluasi secara langsung oleh pemerintah pusat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.